Undangan lusa jadi, barusan aku telepon percetakannya, tapi seribu undangan kebanyakan gak ya? Sudiro bertanya pada Lisa, calon istrinya. Enggak lah mas, temanku, temen kamu, temen-temannya saudara kita, itu pasti banyak kan? Dan, seribu undangan itu menurutku malah kurang lho, Lisa tersenyum manis. Terima kasih sudah mau menjadi bidadariku, Sudiro genggam tangan Lisa. Terima kasih sudah mau mempersuntingku, Lisa balas pengenggam tangan Sudiro. Ahem, ahem, jih, yang mau jadi mantan, mesra terus. A3, adik dari Lisa, tiba-tiba datang mengambil Sudiro dan Lisa, yang sedang mempersiapkan acara pernikahan mereka. Iya dong, emang kamu gak laku-laku? Lisa cubit bibi A3, gadis berusia 18 tahun itu, meringis kesakitan. Aduh, sakit. A3 lalu mengejar Lisa, yang berlari menghindarinya. Eh, kok malah pada api canda sih? Ayo, bantu ibu beres-beres ruang tamu. Besokkan ayah dan ibu Sudiro mau datang. Perintah Liana, ibu dari Lisa dan A3. Sudiro, lelaki yang sangat giat dalam bekerja. Ia adalah karyawan pabrik, jika siang dan bila malam, ia menjadi driver ojek online. Ia mengisi waktunya dengan mencari uang, karena ia tak ingin menyanyiakan masa mudanya demi masa depannya. Hujan rintik membasahi jalan. Sudiro menatap wallpaber handphonenya yang terhias wajah Lisa, jalan istrinya. Tak lama, handphonenya berbunyi. Bertanda ada orderan masuk. Sudiro pun langsung menuju titik jemput untuk menjemput customernya. Kok mal peluit ya, bang? Pintah customer Sudiro memastikan. Siap bang, ucap Sudiro dengan senyum mengembang pada lelaki seusianya itu. Sesampainya ditujuan, lelaki itu tampak buru-buru karena hujan. Ia memberikan selembar uang 50 ribu pada Sudiro dan langsung berlari memasuki mal. Sudiro kaget memperhatikan uang pemberian customernya itu, karena uang itu ternyata sobek di ujungnya. Berpikir, uang itu tak akan laku. Sudiro pun memarkirkan motornya, lalu masuk ke dalam mal untuk mencari customernya itu. Sudiro hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat, karena jelas di depannya, ia melihat Lisa mengganeng mesra lelaki yang tadi menjadi penumpangnya. Dengan hati yang terasa terbakar, Sudiro mengikuti Lisa dari belakang, hingga ia memasuki kedai makan yang ada di dalam mal. Sudiro menelpon Lisa. Assalamualaikum, lagi dimana sayang. Bergetar bibir Sudiro menyebut kata sayang. Aku lagi di rumah temen, ini lagi nulisin daftar nama-nama undangan kita. Jawab Lisa. Oh, kirain kamu lagi ke mal. Kemal? Enggaklah, ngapain ke mal? Oh, yaudah. Berarti perempuan yang duduk di gede bakso di dalam mal peluit itu bukan kamu ya? Jantung Sudiro berdetak kenjang. Ia menelpon sambil tangan kanannya membuat video dengan handphonenya yang lain. Lama, tak ada jawaban dari Lisa. Ia seperti kaget. Kepalanya menengok ke kanan dan ke kiri. Begitu ia menoleh ke belakang, terbelalaklah matanya. Melihat Sudiro berdiri tepat di belakangnya. Mas, maaf, ini uangnya sobek. Kalau bisa, tolong ganti dengan uang yang lain. Sudiro memberikan uang sobek yang tadi ia terima dari kustomernya. Yang juga ternyata adalah kekasih gelap Lisa. Sudiro menuju rumah Lisa setelah ia meninggalkan Lisa di mal bersama kekasihnya. Sesampainya di rumah Lisa, ia mengadukan semuanya pada keluarga Lisa dengan bukti video Lisa dan kekasih gelapnya itu. Begitu Lisa pulang, ia langsung dimaki-maki oleh Tejo, ayahnya. Sedang Liana hanya bisa menangis, menyesali kelakuan anaknya itu. Mas, maafkan aku. Aku janji gak akan melakukan hal itu lagi. Jangan batalkan pernikahan kita, mas. Tolong jangan batalkan. Maaf, Lisa. Selingkuh itu adalah penyakit dan itu sangat sulit diopati. Orang yang sekali selingkuh, biasanya akan terus dan terus mengulanginya. Mereka tak akan bisa puas dengan pasangannya. Mereka sudah kehilangan arti dari kesetiaan. Maafkan aku, kita tidak bisa bersama. Namun jangan khawatir, pernikahan akan tetap berlangsung. Maksud kamu, pernikahan kita akan tetap berlangsung. Lisa seka air matanya dan mendekati Sudiro. Bukan pernikahan kamu, tapi pernikahan Atika dengan Sudiro. Ujar Tejo dengan suara lanteng. Apa? Tidak ya. Jangan seperti itu ya. Jangan Atika. Jangan. Lisa histeris, lalu ambruk pingsan. Seminggu kemudian, rumah Tejo dan Liana ramai dipadati tamu. Mereka menggelar acara resepsi bernikahan anaknya, Atika dengan Sudiro. Banyak tamu yang berdejak kagum dengan kecantikan Atika sebagai mempelai wanita dan ketampanan Sudiro sebagai mempelai pria. Belum lagi dengan sajian makanan prasmananya yang sangat enak. Sementara Lisa menangis dalam kamarnya meratapi nasibnya dan mengutuki apa yang telah ia lakukan pada Sudiro. Yang kini resmi menjadi adik ibarnya. Selingkuh itu sangat menyakitkan. Sungguh kau seperti orang yang mencintaimu bergali-gali dengan selingkuh.